Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu-Ibu guru hebat. Hari ini ketemu lagi kita dalam CCT Bed 5, South Sumatera, yang mana pada sesi kita untuk hari ini akan mempresikan-presikan mengenai animasi dua dimensi dari objek dasar yang akan disampaikan oleh Bapak Anto Suriyonegoro. Bapak Anto Suriyonegoro ini adalah salah satu tenaga pendidik di SMK unggul negeri 2 Banyanas. Sebelumnya perkenalkan saya selaku host Mr. Hujana, kemudian nanti ada moderatornya Ibu-Ibu. Kita langsung lanjut ke sesi ini, kami serahkan kepada Ibu-Ibu Lisi Ani Agustin selaku moderator. Ibu Yuli, silakan Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terima kasih. Saya akan terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih. 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 Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. ini yang pertama kita buat layer dulu teman-teman yang hebat kita buat layer dulu kita tulis dan ikan kemudian kita buat klik oval digunakan kalau di samping ini kita klik oval kemudian kita buat seperti badan ikan jadi bulat panjang itu teman-teman kalau sudah kita buat over toolnya nah kali ini kita akan menggunakan menggunakan dialet servoin tool kita hilangkan ya kita kurangi sudah dikurang nanti seperti ini bentuknya kemudian pakai selection tool kembali kita blok lagi kita blok lagi kemudian klik nanti biar mudah kita membuat animasinya kita akan simbol kita buat nanti biar mudah namanya badan nanti biar mudah suaranya dikeraskan kuat kuat kemudian kita buat kembali layer baru namanya kita buat sirip teman-teman ya ikan-teman kita buat ikan kita buat sirip bawah kiri sirip bawah kiri sebelum kita kita kunci dulu badannya teman-teman ya agar tidak berubah pada saat kita membuat sirip kita zoom terlebih dahulu kita menggunakan zoom tool ya bu ini sudah besar belum halo halo agak kuatkan sedikit suaranya iya iya ada kita buat sip mantap suaranya di bawah kiri ya dibubah tepat kita menggunakan flip triangle tool kemudian kita buat kasih warna ya ini saya kasih warna merah buat kotak terlebih dahulu kita mau buat sirip sirip bawah kiri menggunakan objek dasar jadi kita gunakan objek dasar semua nampak kecil dulu garis luarnya 0,10 0,10 kalau 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 lainnya teman-teman mau besarkan tinggal lihat saja teman-teman kemudian kita gunakan delete answer point full kita klik pada ujung kiri bawah dia akan menjadi segitiga kemudian kita beli answer point tool dan bisa buat kita bisa tahu teman-teman ya bentuknya seperti langkung itu kalau gambarnya kurang bagus teman-teman teman-teman karena fokusnya hanya lombor jangan saja buat menggambar teman-teman siabat iya kata Iya Mana Pak? Iya Kecil kok mau cari? Gimana nama Pak? Iya Pak Akhirnya kita jadikan simbol Kita pilih collection tool Kemudian kita block Terus sana Kemudian convert simbol Ini kita buat serit bawah kiri Kiri ya Kalau sudah serit bawah kiri teman-teman Kita buat juga Kita coba cepat ya Kita buat juga Sini bawah kanan Kita coba cepat Menggunakan Insert point tool Dan Insert point tool Ya Insert point tool Kita coba cepat kembali Teman-teman ya Sini bawah kanannya Bawah kanan Oke Layer kembali Sini bawah kanan Ini gue nakan Call Gue Masaknya Jadi teman-teman ya Kalau mau Termasur matang Menggunakan Transimbol Kemudian Kita coba Lanjut Simbol Simbol Masak Lanjut Lanjut Lagi Sini Kemudian Kita buat Atas Menggunakan Kotak Kekali Lihat Yang Lepas Positol Pendekat Insert point Bisa Lihat Ya Kita lanjut Lihat Atas kita buat kita atur seperti ini kita jadikan simbol kembali kita jadikan simbol kembali kita buat skor menggunakan ekonal kita pakai selection tool kita buat ekor kita jadikan simbol ini sudah jadikan simbol kita buat simbolnya ekor nah ini lengkap teman-teman sudah cukup pembelajaran pada sesi ketiga ini saya sebagai presenter mengembalikan kepada moderator silahkan Ibu Ternah jadi Ibu Yunis Tiani Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya bisa bikin video tutorial seperti itu menggunakan aplikasi apa Pak Anto? Siapa tahu nanti saya bisa belajar lebih lanjut. Sekian pertanyaan saya Pak Anto. Videonya, video. Ya, presentasi video. Aplikasi yang saya gunakan ini, aplikasi Adobe Animate dari keluarganya Ado. Sebenarnya animasi ini banyak bisa menggunakan Ecomedia Flash atau kemudian... Ya, halo, halo. Apa kedengaran, Ibu? Aplikasi Adobe Animate, Ibu? Ya, Adobe Animate. Aplikasi Adobe Animate. Eh, Ibu? Ya, sudah menuju. Terima kasih. Iya, iya Bu. Silahkan ibu siapa yang bertanya. Silahkan ibu siapa yang bertanya. Halo Bu. Halo. Silahkan ibu siapa yang bertanya rectangle, Bu. Rectangle itu objek dasar, Bu. Jadi objek dasarnya berbentuk kotoran, Bu. Jadi tadi kan kita menggunakan rectangle itu. Kita hapus ujungnya, Bu. Jadi pakai direct answer point tool. Jadi di empat. Dating ujungnya kan jadi segitiga, Bu, ya. Nah, itu nanti kita tarik saja. Menjadi bentuk sirip. Seperti itu, Bu. Halo, Bu. Bagaimana, Bu? Bu, terima kasih. Adonator. Terima kasih. 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 Halo 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 Bu Yulis Minimah Halo Halo Saya sebagai moderator ya Terima kasih untuk Bersambungan Ibu Miptol Jana dan Ibu Ana Rosadi Saya mengakhiri sebagai moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wekla materi mengenai animasi Dua dimensi dari objek dasar Bersambungan oleh Bapak Anto Jadi ada beberapa ilmu yang kita dapat hari ini Bahwasannya kita nanti bisa membuat Media pembelajaran tutorial Seperti yang sudah disampilkan oleh Pak Anto Dengan menggunakan aplikasi Adobe Animate Kemudian tadi Pak Anto juga Menyelesaikan beberapa dasar-dasar Dalam pembuatan animasi dua dimensi Dimana beliau sudah menggunakan aplikasi yang lebih update lagi Yang tadinya kita biasa membuat Menggunakan Adobe Flash Sekarang sudah diganti Menjadi versi terbaru Adobe Animate Oke Bapak dan Ibu-Ibu guru hebat Demikian sesi ketiga Saya selaku khos Mohon pamit dulu Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati